Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel The Hobbies, Julianto. Kemarin saya sudah sempat untuk mereview sebuah reel terbaru dari Ghostrike, yaitu Ghostrike GTR, dan nggak lengkap rasanya kalau nggak kita bongkar reel-nya ini sampai ke part-partnya yang paling kecil. Dan kita lihat seberapa layak sih reel ini untuk kita beli. Oke, kawan-kawan, jadi nggak usah berlama-lama, langsung aja kita simak video pembongkarannya. Pada bagian body reel, menggunakan bahan grafit yang telah bebas dari korosi. Pada handle, menggunakan bahan metal dengan tipe one-piece. Pada bagian knob, menggunakan bahan rubber dan knob di pantai mati pada bagian asnya. Rotor juga terbuat dari bahan grafit dengan tingkat kekakuan yang cukup baik. Spool terbuat dari bahan metal dengan tipe V-ship. Pada tutup spool, sudah dilengkapi dengan shield water-resistant. Dan pada drag washer terdiri dari 2 buah drag washer berbahan karbon dan 2 buah key washer berbahan metal. Spring Guide Ghostrike GTR telah menggunakan bahan metal. Pada bagian bell wire, terbuat dari bahan metal. Pada bell arm, terbuat dari bahan grafit. Dan pada bagian bell assembly, terbuat dari bahan metal yang sekaligus berfungsi sebagai rotor balance saat berputar. Line roller terbuat dari bahan stainless dan terdapat 1 buah ball bearing dan 1 buah busing sebagai poros peputarannya. Main shaft terbuat dari bahan metal yang dikrum dengan stainless dan memiliki ukuran panjang 90,4 mm. Diameter 3,8 mm. Pada bagian cover one way, terbuat dari bahan ABS. One way system terdiri dari 2 buah ball bearing, 1 buah baby sitter, 1 buah one way clutch system, dan 1 buah binan gear. One way menggunakan jenis instant one way tanpa switch. Dan pada bagian dalam one way, terdapat 6 buah roller bearing. Dan untuk ukuran one way adalah, diameter 16,8 mm. Tebal housing 6,8 mm. Pinion gear terbuat dari bahan brush dan memiliki ukuran panjang 39,7 mm. Diameter 6,9 mm. Tebal gigi 1,5 mm. Pada as drive gear, terbuat dari bahan brush. Dan pada bagian gear, terbuat dari bahan zinc. Dan untuk ukuran drive gear adalah sebagai berikut. Panjang as, 30,3 mm. Diameter as, 6,9 mm. Diameter gear payung, 27,8 mm. Tebar gear payung, 2 mm. Diameter gear kecil, 11,5 mm. Tebal gear kecil, 2 mm. Oscillating gear juga terbuat dari bahan zinc dan memiliki ukuran. Diameter 16,6 mm. Tebal 2,8 mm. Terdapat 1 buah ball bearing pada as pemutaran oscillating gear. Dan oscillating gear dikunci oleh 1 buah skrup untuk menjaga agar oscillating gear selalu berada pada tempatnya. Oscillating slider juga terbuat dari bahan zinc. Dan oscillating slider bergerak dengan ditopang oleh 1 buah slider shaft. Terdapat 8 buah ball bearing pada seluruh bagian reel yang ada pada bagian. 1 buah pada spool support. 1 buah pada line roller. 2 buah pada one-way system. 2 buah pada drive gear. 1 buah pada oscillating gear. Dan 1 buah bearing one-way. Berdasarkan uji magnet, plug yang bereaksi keras terhadap magnet ada pada bagian. Asnob, pin drop washer, key washer, seluruh ball bearing pada reel ini. Sebagian baut, one-way clutch system, main shaft, seluruh washer pada reel, pair spring guide, automatic bell arm. Nah oke kawan-kawan, jadi sekarang untuk Ghost Strike GT-R ini udah dalam keadaan terpasang kembali. Dan untuk reel ini, untuk spare part-nya ini gak ada hal yang pengen saya bahas sih. Karena untuk spare part-nya itu menurut saya udah ya cukup standar lah ya di kelas 300-an ribu. Dan untuk kalau kita bandingkan dengan si Maverick, saya rasa itu untuk part-nya itu 11-12 sih. Oke, jadi sampai di sini dulu untuk kontennya kali ini. Buat kamu yang suka video ini, jangan lupa kasih like, komen, dan bantu saya share video ini. Dan jika kalian bersedia, silahkan di subscribe biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan tetap jangan lupa salam satu hobi dalam lensa.